Pemirsa hingga saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mendapatkan tiga calon, Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkas, untuk diajukan ke Gubernur dan diperiksa KPK, BIN dan PPATK. Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, pihak Pemprov masih membuka pendaftaran lelang jabatan Kadinkas. Ditargetkan April mendatang, sudah didapatkan nama yang mengisi jabatan tersebut. Pak, soal lelang jabatan Kadinkas, itu sekarang sudah sampai mana? Ya, untuk lelang Kadinkas di luar Dugan, pesertanya hanya satu orang. Sehingga ini harus diperbanyak. Dan kita sudah laporkan kepada Komisi Aparapus Pemegaraan, dan juga kita sudah laporkan kepada Kementerian Pan-NP. Dan Dugan meminta pertujuan untuk melakukan panjangan lelang jabatan tersebut, sehingga pesertanya minimal harus tiga. Juga-juga bisa lebih dari tiga, sehingga kita bisa mendapatkan struktur Kepala Dinas yang baik dari sisi kemampuan, dan juga menjaga juga baik. Nah, sayangnya memang dari sisi kemampuan dan bidang ini tidak ikut ya, karena kendalanya mensalah usia. Jadi usianya sudah kekuat. Hingga saat ini baru ada satu nama yang dinyatakan sesuai kualifikasi tim pansel. Padahal sedikitnya harus ada tiga nama yang diajukan ke Gubernur. Dengan begitu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Jabar masih dijabat oleh Dodo Suhendar, yang juga menangani dinas sosial. Budi Hartati, Bandung TV